yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dari turusan gue rafia matrazak aka rar dan di video ini gue lagi nyobain angle baru ya angle ke arah kiri, biasanya gue kan ke arah kanan mulu tuh dan di video kali ini juga gue akan mencoba untuk nge-react yang gak biasa nge-react gue biasanya nge-react kan jibi-jibi-jibi kemarin-kemarin, ini gue jeda dulu saat gue mau nge-react epic rap battle of presidency di channel skinny indonesian 24, jadi ini video baru di upload hari sabtu kemarin dan ini menjadi tradisi channel mereka, jadi setiap 5 tahun sekali mereka pasti upload, jadi setiap filter mereka pasti upload, walaupun sebenarnya mereka tuh udah-udahan nge-youtube tapi tetep aja di-uploadnya di channel mereka karena ini tradisi sekali lagi, dan waktu tahun 2019 gue suka banget itu epic rap battle nya Jokowi vs Prabowo itu bagus banget isu-isu yang diangkatnya rimanya, musiknya semuanya bagus, dan gue penasaran yang 2024 ini kayak gimana, karena emang production nya itu lebih niat, jauh lebih niat dari yang 2019, jadi langsung aja kita play videonya play uh, dalofest, tim tuan dewa atlan, oh ini si channel yo ya oke oke, bagus nih harusnya wah edan wah keren banget ini landscape nya ini rumah-rumah tradisional Indonesia tapi versi konoha ya, karena ini ada eh, istilahnya muka para Hokage gitu ceritanya kayak Mount Rushmore yang US ya oke, Dovi jadi Anis Dovi jadi Prabowo oh, yang jadi Ganjar Pisto Immanuel ya mas Anis, mas Anis oke, dimulai dari mas Ganjar, mas Ganjar sorry ya sorry ye akhirnya pemilu kali ini saya menang oh, belum mulai belum mulai kebali ini kayaknya mulai di sini enggak direstui Pak Jokowi wuuu mas Ganjar kamu enggak usah ketawa ketiwi sana minta izin sama ibu enggak wati izin saya sedikit teralat saya minta izin anjir suaranya ngirut lagi karena tuanku ya rahyat jabatan cuma ini juga nih khasnya Ganjar itu wuuu saya tidak pernah menghianati tolong bercermin sama partai sendiri banyak kader dan politis yang dipecat kanan kiri saya juga tinggal tunggu untuk Pak Ganjar pergi masih sakit hati ya Shokowi menghianati PDI wuuu wuuu segitu hauskah bapak untuk berkuasa menggunakan dan menghawalkan segala cara flow-nya enak musiknya enak wuuu rimanya juga dapetnya nah ini flow-nya mantep nih kita harus introspeksi dan berdoa Anies Baswedan baca imin jawabannya nomor 1 perubahan Indonesia anda bicara soal etika menghianati saya wuuu yang musuh bapak jadi gubernur Jakarta kamu berani kasih saya nilai 11 dari 100 saya kasih kamu nilai 2 E1 E2 oh ngerti gue ini ya 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 ngerti 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 ini yang tau-tau aja gimana sih nanti ketahuan lawan pone KPD itu point ooh ganjar PRANOWO uuu gue suka ini ada efek-efeknya panas oke gas oke gas tambah dua torang gas waduh untung saya di tengah karena orang di sebelah saya penuh dengan amarah Pak mending pakai omon-omon dan pasukan nangis tiktok live dululah dengan pendukung si paling desak munis nomor tiga menuju Indonesia unggul gerak cepat pasti digitalisasi kufa yang kerasi dan pemberantasan terima sama flownya ketua penguen siap untuk kerja keras dari hati oga kaya apangda retorica dan si baruk bisnis pribadi warga Indonesia paling tepat untuk dapat duo gawat langsung sika cobol cepat genjar mafut wakil yang tepat untuk presiden hebat daripada pemimpin dengan parter kacrut Pak gemoy gendong-gendong poca ilusan kencon aja kamu kemban baswedan Wakanda nomor Indonesia Indonesia forever amin aja dulu selapet ke nasi tanpa raku siapa ini pasti pilih orang-orang bilang Bapak peluru tak terkendali emangnya Bapak masih bisa kalau dibawa PDI Mas Gibran Mas Gibran maaf kalau catatan yang saya bawa bikin Mas Gibran gak nyaman seenggaknya saya nggak bawa backingan Paman ambisimu tinggi sistem hukum kau tika mati selangkangi konstitusi demi Nih bro bro saya malah dicerang main orang sama cowokan nomor satu padahal ini Supamanya sendiri kan situ kalau nggak percaya tanya aja keluarga Kustur itu kalau saya jadi ada simak ya silahkan cari sejarahnya itu ngomong-ngomong Hai lucu ada adlib nya ini pertanyaan receh jadi nggak bisa dijawab Profesor ngomongin bokroknya hukum Indonesia pertanyaan dulu menkopol kami siapa saya menkopol hukam nya saya juga pernah jadi ke semua mk anggota dpr juga Oh iban ya iban Oh jadi wali kota Solo tapi kok mukanya masih plonga plongo Chai Min ayo coba ngomong terus biar elektabilitas Amin makin tergerus Mas Anies masa milih wakil hobi nya di gendong yang bener aja Mas Anies Rugi dong ayo bener pasti di pakaian sih itu Rakyat juga tau pemilu sekarang tentang saya dan orang ini Orang yang apapun masalahnya solusinya makanan gratis Karena dia sudah terlalu tua untuk berpikir kritis Maaf kepada tim 01 Ah ini debat kelima nih Oh Gokowi bikin cuma 5 hari berarti Tapi kalian juga jangan lupa minta maaf Semua korban politik identitas dan korban wadas Pak Jokowi pernah bilang jangan pilih pelang gerham Tapi yang diganding aham aham Pilih saya yang cocok 100% Daripada udah DP hasilnya 0% Ini ada twist apa nih Kalau yang 2019 kan ada Apa namanya Pantun Battle Terus ada Soekarno Hatta Oh ini pakai ini Blender ya Blender ya Blender atau enggak after effect Wuuu Raijin no Jutsu Gitu aja korek Bustur Wah semua berasih dan ditanggung malin Itu pakai visual effect nya Endgame Bermak Avenger Sloppen Dupoy Tabrakwir Kenapa pimpres kita jadi tinggi Sedibu Saya melihat kondisi negeri ini Dimana saudara dan saudara Masih bertengkar dan berkelahi Kali ini ada tiga kubu yang terpolarisasi Oh polarisasi nya pakai pon acaranya Jokowi Dovi ya Wah saya sudah tidak mau menjelaskan lagi Suharto Oh iya kapare Enakkan jaman koto Jangan sampai krimobro Karena kita kontrol Ayo tinggalkan kita panggung indonesia Akar kembali menjadi macan Asia Agung hapsan jadi hubgie Tetap harus santai kalem Fokuslah ke inovasi teknologi aviasi Ayo industri mandiri produk kita merah putih Ya makin tinggi ilmu makin besar rasa toleransinya Lebih jauh melihat indonesia kedapan di dalam hatinya Padam kanapinya Jangan kaya kebakaran jenggot Sempatnya lebih besar toleransinya kalian berikan Paling keren sih ini guys Saya koji sih soalnya Ayo remenggara Presiden wanita pertama di indonesia Juga mau bicara Anies, Prabowo, Ganjar Kalian kan pria sukses toh Coba kalian gak berantem Negara pasti beres loh Pemilu ini jangan diisi dengan kebencian Isi dengan yang positif Tapi gue gak tau ini siapa yang diisi Di kesempatan ini saya mau titip pesan Balihu di jalanan tolong jangan kebanyakan Saya tidak sabar melihat siapa penerusnya Siapa pun itu yang tidak tahu kok tanya saya Ingat Bineka Tunggal Ika Pancasila Semua dilakukan untuk indonesia raya Maka ingatlah saudara saudara Ini pasti ini lagi nih Ada password ini Oke Bener lah ini Keluar Keluar Stay in character Bu Siapapun Presidennya Kalian yang menentukan Merdeka Wah gokil Ini Apa beauty shot Apa sih buat ini tuh Keren banget ini pendeketnya Belakangnya tuh pake efeknya sama buat Avenger engine tuh Yang buka portal Keren 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 banget Direct edit Oh channel Leo gokil sih loh Gokil banget Andovi Jovi Keren kalian Dan Miss Desianto Ah sama berarti Yang Beatnya sama Oktober press 2019 Ya ini transverse dari ini epic rap battle Gue Suka mereka tuh Siapnya Bener Bahkan gue bener Kecuali tadi Laze, Buzzboy sama Siapa tuh Itu gue gak kenal tuh Andres Setiap siapa tuh Gue gak kenal tuh Yang jadi Kak Yemin Yang jadi Pak Sb Selama jadi Pak Jopo itu Gue gak kenal Sumpah ini niat banget sih productionnya Beda 2019 menurutku tuh bagus banget Kalo kalian bandingin namanya 2014 atau 2017 2019 tuh sebenernya udah bagus banget Tapi ini Literally epic Sesuai namanya epic rap battle Epic banget Dan gue suka disini karena Apa ya Realit-realit yang digunakannya itu bener-bener Kayak ngerangkum apa yang terjadi selama Kampanye Pilpres 2024 ini gitu Dan juga ada beberapa kutipan-kutipan yang dipakai di debat Ada beberapa istilah-istilah atau Apa namanya Yang ya intinya dipakailah selama Masa kampanye kemarin gitu Dan semua kena menurut gue ini netral Jadi bagus Bagus banget Dan tadi ada pesan-pesan dari presiden-presiden dahulu juga ya Jadi menurut gue ini kreatif banget Dan Gue harap sih 2029 nanti Itu Ada lagi ya ini ya Entah siapapun calonnya Dan itulah temen-temen Sekali lagi nih Bukan konten politik ya Ini gue masukin kontennya hiburan musik lah Orang gue nge-react epic rap battle Bukan nge-react Debat atau nge-react Apalah gitu Enggak ya temen-temen ini Karena udah masuk masa tenang Dan besok adalah hari H Pemilu ya temen-temen Jadi tadi Pesannya juga Jangan go put Silahkan datang ke TPS Tempat kalian terdaftar Dan pilih yang sesuai dengan value kalian Gitu aja kali dari gue Makasih udah nonton Jangan lupa Like-nya Subscribe-nya dan share-nya Terima kasih Izin pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa